Sudah banyak kasus yang terjadi ketika kita harus bayar uang lebih ketika belanja di Mi Store. Entah itu karena bayar membership tambahan atau bundling operator smartphone. So, mumpung ada teman saya yang nitip beliin Mi Wireless Earbuds, saya langsung aja meluncur ke Mi Store di Galaxy Mall 3 Surabaya. Yang Wireless Earbuds ada? Berapa, Mbak? 12,9. Ada, Mbak, ambil satu? Iya, nggak tahu, Mbak. Udah, mari baru di hape soalnya. Bawa KTP, Mbak, untuk garansinya. Bawa. Email sama apa, Mbak? Email sama nama tes. So far so good dan tidak ada karyawan yang meminta uang biaya tambahan ketika saya membeli wireless earbuds-nya Xiaomi. Paling cuma diminta KTP untuk garansinya dan email untuk digirim nota pembelanjaannya. Selebihnya aman-aman saja. Oke, menginjuruh aja untuk video singkat kali ini. Pengalaman saya belanja di Mi Store di Galaxy Mall 3. Subscribe kalau kalian belum subscribe. Like dan share video ini kalau kalian suka. Dislike aja kalau nggak suka. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton!